Halo Google Drive! Kami dari Lightgivers Community, nama saya Debbie dan... Saya Felicia Kawi Dan sekarang kami akan membahas Zodiac forecast 2018 Sekarang untuk Taurus ya, nah untuk tahun kini ada something special banget loh Untuk kamu yang membina Taurus Tadi kita sempat ngobrol ya, ternyata hidupnya Taurus di tahun 2018 ini nih kayak apa? Rollercoaster gitu loh Iya jadi kayak rollercoaster Nah tapi kita punya life tips nih Iya kan? Nah coba Fel, mungkin life tipsnya apa nih untuk para Taurus? Life tipsnya itu mungkin bisa dibilang untuk tahun ini Jangan terlalu... Kalau sedih sedih banget, jangan kayak gitu Jadi kayak jalanin aja hidupnya Dan mungkin tahun ini juga bisa jadi tahun yang baik Untuk kayak misalnya sebelum-sebelumnya nih, tahun-tahun sebelumnya Kalian ada beban, ada tertekan, ada kekangan Mungkin good thing that tahun ini tuh bisa kalian terlepas dari semua itu Jadi ada baiknya, ada buruknya juga Jadi tipsnya itu ya pokoknya Stay cool aja deh Kalau misalnya nanti lagi happy Ya emang mungkin nanti bisa happy banget Tapi nanti ketika sedih ya mungkin kamu bisa sedih banget So just prepare your heart aja ya kan? Betul banget Jadi kayak gimana ya Jangan... Semuanya pasti ada masanya Jadi pasti ada masanya itu berakhir Jadi kalau itu sedih Itu pasti berakhir Kalau itu senang ya kita berdoa atau berharap supaya jangan terakhir Tapi kita mesti siap Kalau misalnya tiba-tiba itu langsung klup jadi sedih Oke untuk Taurus ini yang paling kamu tunggu-tunggu yaitu love life Jadi untuk Taurus terutama buat kamu yang single Tahun ini adalah tahun yang menggirakan buat kamu Kenapa? Karena untuk kamu yang udah lama banget di pen punya pacar Tahun 2018 ini Nah ada kemungkinan nih kamu bisa dapet pacar ya kan? Iya bener banget Tapi kenapa ada tipsnya lagi nih? Tipsnya lebih ke... Dapetnya gampang nih Mungkin kayak jadian Tapi pas jalaninnya itu agak sulit ya Banyak cobaan sama rintangan yang ada Untuk yang berpacaran Yang udah berpacaran Itu lebih sulit lagi Karena mungkin buat kalian-kalian yang suka php-in orang Yang gak tau ada status Ada status Gak jelas hubungannya Mending dijelasin Soalnya nanti takutnya jadi end upnya jelek banget Hmm... Jadi mending dari awal 2018 nih Kalian udah siap-siap nih Oke gue mau gak ya sama dia gitu Aku mau gak ya gitu Kalo gak mau ya udah minggu udahan gitu Tapi kalo misalnya emang kamu mau Yaudah dijelasin aja Oke untuk para Taurus Yang ini juga pasti yang kalian tunggu-tunggu Kenapa? Karena itu menyangkut dengan yang namanya rezeki Rezeki yaitu uang Nah untuk para Taurus Dia tahun 2018 ini Kalian akan sangat diuji Jadi untuk masa keuangan Kamu harus pinter-pinter nih Yang namanya ngatur uang Jadi jangan terlalu boros Tapi mungkin jangan terlalu pelit juga ya Tetep harus dapet enjoy life gitu Cuman Ada hint nih untuk para orang Taurus Yang demen banget makan gitu ya Kalo di kulineran Yang suka kuliner tuh ya Lebih ke dikontrol lah Tiap minggu atau tiap bulan Pengeluaran untuk coba-coba makanan baru Karena pengeluaran kalian tahun ini Bakal boros banget di makanan terutama Ya pinter-pinter aja ya tahun ini Thank you for watching Jangan lupa buat cek other videos kita Untuk lihat kalian punya zodiac Dan don't forget to comment, like, and subscribe our videos Kami mau pamit dulu And thank you so much for watching Thank you so much for watching Bye! Bye!